Imsak ini buruk, apakah bisa kita sedang makan atau imsak kita makan? Nah ini kadang-kadang kita sering lupa, menunggu imsak, buru-buru, masuk imsak. Imsak itu belum subuh, tapi Anda sudah siap-siap. Kalau habis makan kerupuk rambak, segera minum daripada keselak nanti, Anda tahu kerupuk rambak di Jambi. Kerupuk rambak itu kerupuk kulit, bayangkan kalau Anda tidak pakai imsak-imsak, habis makan kerupuk kulit, belum minum keselak sampai siang. Yang kami rahmati Buya Ayahaya, perkenalkan kami dari kru wisata religi dari Provinsi Jambi. Kebetulan kami dalam wisata religi ini mengunjungi makam-makam Wali Allah, Wali Songo, kemudian masjid-masjid bersejarah, termasuk diantaranya adalah mengunjungi langsung. Buya Ayahaya yang kebetulan saat ini kami sudah menunggu dari tadi. Dalam grup kami ini, Buya Ayahaya, perkenalan kami mengenalkan. Ada grup mengaji Al-Quran secara online diantara jemaah kami. Ada grup persatuan istri purnawirawan, tentara polisi, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ada juga Dian Kumala, Dian Kembak, Dian Kemala Guru, istri purnawirawan, Polri. Dan ada juga dari Bunda Kandung, Provinsi Jambi, yang hadir di bagian wanita. Lebih kurang, 32 orang. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk bertotak muka dengan Guru dan hadir sekaligus bertanya dalam kesempatan ini. Pertanyaan kami Guru terkait dengan Taufsiyah Buya tadi. Yang pertama, terkait dengan puasa, itu ada imsa, jeda menjelang subuh. Imsa ini Guru, apakah bisa kita sedang makan atau imsa, kita makan. Nah ini kadang-kadang kita sering lupa. Menunggu imsa, keburu-buru, masuk imsa. Demikian saja Guru, terima kasih atas kesempatan kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya bersama rombongan. Semoga ini perjalanan yang diridui. Ziarat yang membawa keberkahan, ziarat yang dikabul, diterima oleh Allah. Adapun yang ditanyakan tentang imsa. Imsa ini ada di negeri kita ini, istilah imsa. Itu adalah ciri khas negeri ini. Imsa, teriak-teriak. Jadi waktu harus di fahami, tadi kan sudah ngerti definisi bahwa kuasa itu dimulai dari waktu subuh tiba. Waktu subuh yang sesungguhnya, bukan adhan. Ada orang adhannya telat yang jangan diikuti. Waktu subuh itu adalah tadi. Waktu subuh tiga. Kalau seandainya tertulis di aplikasi itu subuh adalah jam 4.50 4.35 Ya subuhnya 4.35 Biarpun adhannya anda di jam lima. Jangan dengar adhan, juga kan lurusan adhan. Waktu subuh yang sesungguhnya. Makanya tukang adhan itu hati-hati ini fikir adhan. Tukang adhan di masjid, kalau dia digaji, terlambat, gajinya jadi haram. Harus tepat waktu, karena ditunggu oleh orang. Ada ditunggu beberapa puasa, ada ditunggu orang mau pembergian, ada tunggu. Karena gajinya ada urusannya dengan masalah merokobatul wakti, memperhatikan waktu. Kecuali adhan suka rela, mundur-mundur sedikit cuman ganggu orang. Bayangkan, adhan asar jam lima, orang kaget, kirain sudah maghrib, kan begitu. Bukan nanti orang. Makanya adhan itu awal waktu. Adhan itu awal waktu, biarpun solatnya masalah itu beda. Yang penting adhan itu karena ditunggu oleh manusia sejagat. Adhan itu awal waktu. Nah, jadi setelah belum waktu tiba, setelah waktu subuh belum tiba, kita boleh makan. Jadi istilah imsak, anda boleh makan. Asalkan belum masuk waktu subuh tiba. Jadi istilah imsak itu dulu itu kan isyarat dari baginda Nabi. Jadi kisah Sayyidi Nabilah dengan Abdullah bin Umi Maktum itu kan adhannya dua kali. Adhan yang pertama adalah bangunkan orang tahajud, adhan kedua untuk waktu subuh tiba. Jadi orang yang semalam itu ikhtikaf di masjid kemudian pulang. Nah, kemudian untuk memberitahu bahwasanya adhan pertama ini adalah bukan untuk solat subuh. untuk mengingatkan orang bertahajud dan sebagainya. Sehingga ada jeda antara adhan pertama dan kedua subuh malam itu adalah ada. Disebutkan 50 ayat Al-Quran. Kurang lebih membaca 50 ayat. Maksudnya untuk membuat siap mempersiapkan diri. Jadi imsak yang ada selama ini itu belum subuh Ibu. Imsak itu belum subuh tapi Anda sudah siap-siap kalau habis makan kerupuk rambak segera minum daripada keselak nanti Anda tahu kerupuk rambak di Jambi. Kerupuk rambak itu kerupuk kulit bayangkan kalau Anda tidak pakai imsak-imsak habis makan kerupuk kulit belum minum keselak sampai siang. Makanya adanya imsak itu bukan berarti tidak boleh minum. Anda sudah mempersiapkan diri untuk mengakhiri aktivitas ngunyah. Jadi sudah mulai berkumur sikat gigi imsak sikat gigi dan sebagainya pas waktu adanya subuh sudah siap. Jadi imsak itu adalah masih boleh makan. Imsak masih boleh makan. Biasanya kan waktu imsak dengan subuh ada jeda 10 menit. Saat sikat gigi tidak cukup 10 menit jadi agar mulut bersih itu imsak. Jadi imsak belum subuh. Jadi imsak malah sudah siap-siap. Minum terakhir. Biasanya orang Selamat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma Salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Salli alaih